Kayak, gimana ya, gak enak gitu, kayak gimana sih kayak ada dikasih beban, dikasih barang. Terungkap hubungan asli Dewi Persik dan Rian Ibram, Nasar janjikan hal spesial di pernikahan. Terkuak hubungan Dewi Persik dan Rian Ibram, penyanyi dangdut Nasar sepertinya penasaran soal status. Asmara Dewi Persik dan Rian Ibram, bahkan Nasar mengulik dengan detail pada Rian Ibram dan janda Anggawijaya itu soal seperti apa hubungannya. Akhirnya Rian Ibram dan Dewi Persik pun mau jujur pada mantan suami Musdalifah itu. Pengakuan Dewi Persik dan Rian Ibram itu muncul saat memandu acara yang tayang di TransTV tersebut. Pada acara pagi-pagi Ambyar TransTV, Nasar awalnya mengulik kejujuran Dewi Persik dan Rian Ibram. Nasar penasaran apakah Dewi Persik dan Rian Ibram benar-benar pacaran atau cuma gimmick? Sebenarnya kalian itu benar-benar ingin memadukasi atau hanya bual-bual manja? Tanya King Nasar. Dewi Persik dan Rian Ibram pun menyimak pertanyaan itu. Meski begitu awalnya Rian Ibram tidak mau memberi penjelasan. Namun Rian Ibram mengaku hubungannya dengan Dewi Persik akan mengalir saja. Kami gak bisa jelasin di sini biar mengalir saja satu sama lain. Ujar Rian Ibram. Dewi Persik menambahkan dia tidak sekedar menjalin hubungan palsu dengan Rian Ibram. Nanti kalau cuma di kamera dibilang gimmick. Aku Dewi Persik. Secara mengejutkan Rian Ibram malah balik bertanya pada Nasar jika hubungannya dengan DP itu nyata. Bahkan Rian Ibram juga menantang Nasar. Jika dia dan DP menikah apa yang bisa diberikan di hari pernikahan. Kalau tahun depan jadi kamu mau kasih apa? Tanya Rian Ibram. Mendengar itu Nasar menyatakan siap memenuhi apapun permintaan mereka. Saya akan penuhi apa saja yang kalian minta asal kalian serius. Tegas Nasar. Sebelumnya Nasar membocorkan Dewi Persik siap melepas status jandanya sebentar lagi. Rian Ibram dan Dewi Persik akhir tahun lamaran di Jumber kata Nasar dikutip dari kanal Youtube Trans TV. Nasar yang mewakili Dewi Persik dan Rian Ibram meminta doa restu pada pemirsa untuk dua sahabatnya tersebut. Mohon doa restu pemirsa semoga sampai hari H ujar Nasar. Menimpal di ucapan Nasar, Karen Delano juga meminta bantuan untuk mengumpulkan uang. Mulai saat ini kami buka kantong pundi-pundi kata fashion stylist tersebut. Rian Ibram dan Dewi Persik yang duduk berdampingan tertawa melihat aksi Nasar maupun Karen Delano. Lu pikir koin buat Ria dan DP, protes Rian Ibram yang tertawa. Tapi Dewi Persik malah setuju dengan permintaan Karen Delano. Tolong sumbangan buah pernikahan kita saya ujar sang biduan. Ternyata rencana lamaran Dewi Persik dan Rian Ibram hanya sekedar guyonan. Para host pagi-pagi ambrian saja. Dewi sendiri usai bercurai dari Angga Wijaya tampaknya tidak mau terburu-buru mencari calon kekasih hati lagi. Ia pun menegaskan ingin memiliki lelaki yang mencintai dirinya sepenuhnya. Terpaksa jadi janda lagi usai bahagia dinikahi Brondong usia 27 tahun. Syok nikahi suami orang. Kemampuan akting artis senior Henirar Amru tidak perlu diragukan lagi. Ia sudah malang melintang di dunia hiburan tanah air cukup lama. Namun kesuksesannya tidak seiring dengan kehidupan rumah tangganya. Ternyata kini ia masih berstatus janda. Soal kehidupan pribadinya nyaris tidak pernah terendus beberapa tahun belakangan ini. Artis senior Henirar Amru belak-belakan membongkar sudah pernah menikah. Seperti diketahui Henirar Amru sudah menyandang status janda sejak 12 tahun silam. Tepatnya pada tahun 2010. Namun Henirar Amru terang-terangan membuka kehidupan pernikahannya yang berjalan singkat dengan mantan suami. Mantan model itu diketahui menikah dengan pria yang berusia 27 tahun. Lebih muda bernama Brio Al-Khoir pada 2009 silam. Sayangnya pernikahan dengan Brio Al-Khoir tidak berjalan dengan menyenangkan bagi Henirar. Mengikuti tribun newsmaker baru-baru ini Henirar Amru yang hidup menjanda mengungkap perasaannya. Henirar juga mengungkap alasan dirinya sampai sekarang belum memiliki pasangan. Hal itu bukan karena fisik, melainkan masa lalunya yang ingin diubah menjadi hal yang bahagia dan cemerlang. Kapan Tuhan akan kasih saya selesai dalam perjuangan ini? Saya kadang-kadang merasa bahwa ucap Henirar sambil meneteskan air mata di unggahan lain. Ya, Henirar sudah menyandang status janda sejak 12 tahun silam, tepatnya pada tahun 2010. Mantan model itu pernah menikah dengan Brio Al-Khoir, pria yang lebih muda 27 tahun pada 2009. Sayangnya pernikahan Henirar dengan Brio tidak berjalan dengan menyenangkan. Masalahnya saat menikah Henirar baru mengetahui bahwa Brio sudah beristri. Ketika hadir di acara pagi-pagi Ambyar, Henirar membuka kehidupan pernikahannya dengan mantan suami. Nggak nyangka bahwa di hari yang ditunggu itu ya saya nikah tapi kok kayak begini kenyataannya. Jadi mulai dari yang pertama itu kan ada sesuatu yang tidak nyaman ya. Tutur Henirar dikutip grid.id dari acara pagi-pagi Ambyar Trans TV. Menurutnya bukti sang mantan suami yang sudah beristri terbongkar melalui ponselnya. Dari waktu itu jaman BB Blackberry ada itu buktinya mereka ngobrol. Nelfon ucap Henirar lagi. Bet Ngar Peto pernah minum asih Sarwenda. Kelakuan anak angkat Dewi Persik juga pernah jadi perbincangan. Karena nekat mencium sang ibu angkat di hadapan publik. Keberadaan Bet Ngar Peto di keluarga Ruben Onsu memang sempat menuai pro-kontra. Hal itu karena sikapnya kepada sang ibu Asus Sarwenda. Bet Ngar Peto disebut-sebut punya kedekatan yang tidak wajar dengan Sarwenda. Ia beberapa kali tertangkap kamera, mencium Sarwenda dan memeluknya. Bahkan Bet Ngar Peto pun pernah meminum asih dari sang ibu Asus. Publik menilai tindakan Bet Ngar Peto itu sudah melampaui batas sebagai anak Asus. Banyak yang menuding Bet Ngar Peto hanya mencari-cari kesempatan untuk bisa dekat dengan wanita secantik Sarwenda. Namun hal itu dibantah keras oleh Ruben Onsu sebagai kepala keluarga. Tidak banyak yang tahu jika bukan Sarwenda saja yang mengalami kejadian serupa. Perlakuan yang dilakukan putra angkat Dewi Persik pun rupanya tidak berbeda jauh. Anak Dewi Persik itu bahkan berani mencium sang biduan di hadapan umum. Sebetulnya diketahui jika video peluk cium Bet Ngar Peto ke Sarwenda memang sempat mengebohkan publik. Tidak jauh berbeda. Dengan sikap manja Bet Ngar Peto ke Sarwenda, anak angkat Dewi Persik, Felis Gabriel juga melakukan hal yang serupa pada sang mama. Diketahui jika Gabriel yang kini berumur 12 tahun itu juga kerap memeluk dan mencium Dewi Persik. Terbaru, kini Dewi Persik tengah merayakan ulang tahunnya dengan Angga Wijaya beserta putra angkatnya. Kala itu, Dewi Persik belum bercerai dengan Angga Wijaya. Tidak hanya itu, dalam tayangan Youtube SG Entertainment, di momen pertambahan usia DP, sang putra turut memberi ucapan dan memberi peluk serta ciuman. Kandonya doa sama ciuman, ucap Gabriel kepada sang mama. Pasalnya, di hari jadi Dewi Persik yang ke-34 tahun itu, sang artis tidak mendapat kado dari sang putra. Belum sempat nyari, soalnya udah malam sampai hujan banget, ujar Gabriel. Tampak Felis Gabriel pun lantas memberikan ciumannya untuk Dewi Persik di depan media sebagai ucapan selamat. Berdapat tanda sayang dari sang putra Dewi Persik pun terlihat sangat bahagia dan mengucapkan terima kasih. Makasih sayang, ujar Dewi sembari memeluk sang anak. Sementara itu, rumah tangga Dewi Persik dan Angga Wijaya tidak bisa lagi dipertahankan. Keduanya sudah resmi bukan suami istri lagi. Penikahan yang berjalan selama lima tahun itu akhirnya berujung dengan perceraian. Terima kasih telah menonton!